Ternyata gen dari ayah dan ibu, postur tubuh pebasket Cina, Zhang Ziyu, menjadi sorotan usai pertandingan melawan tim Nas U18 Putri Indonesia. Laga perdana FIBA U18 Women's Asia Cup 2024 itu tersaji di Longhua Culture Sports Center, Cina, Senin, 24 Juni 2024. Tinggi badan para pemain Cina yang jauh mengungguli pebasket Indonesia menjadi salah satu pembeda dalam pertandingan tersebut. Salah satu yang menjadi sorotan ialah Zhang Ziyu yang baru berusia 17 tahun dengan tinggi badan 220 cm. Terlihat Zhang Ziyu mencatatkan debutnya bersama tim Nas U18 Putri Cina dari bangku cadangan saat melawan Indonesia. Ia membukukan 19 poin, 7 rebound, 2 asit, 2 stel, dan 3 blok yang membantu Cina memenangkan pertandingan dengan skor telak 1-0-9-50. Zhang yang merupakan anak dari mantan pemain tim Nas Basket Cina, Yu Ying, melanjutkan tren positifnya saat melawan Selandia Baru. Ia mengemas 36 poin dan 13 rebound dengan 4 blok untuk membantu Cina mengalahkan Selandia Baru dengan skor 90-68. Bicara soal tinggi badan yang di atas rata-rata untuk anak seusianya, Zhang Ziyu menganggap hal itu sebagai anugerah. Menurutnya, hidup adalah sebuah perjalanan yang indah. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita kendalikan. Dikutip dari laman FIBA, Zhang menganggapnya sebagai anugerah dan tidak apa-apa karena setiap orang berbeda. Adapun Zhang Ziyu menyukai basket karena mendapat dorongan dari orang tuanya yang merupakan mantan pemain bola basket. Menurut laporan, ayahnya punya tinggi badan 2,13 meter dan sang ibu, Yu Ying, yang merupakan ex-pemain tim Nas Basket Cina memiliki tinggi 1,98 meter. Kedua orang tua saya adalah pebasket. Saya mulai mengenal olahraga ini saat masih di sekolah dasar. Ibu saya mendorong saya untuk bermain basket, katanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.